Pagi Pak, untuk masalah saraf kecepit, apakah harus mulai dari Wimpov atau langsung ke Wimpov 2? Jika terjadi hipoksia, bagaimana mengatasi? Apakah bahaya? Tarik nafas, kok perutnya tidak bisa mengembang? Sebenarnya kalau Wimpov sendiri mengajarkan, itu tidak ada Wimpov 1, tidak ada Wimpov 2. Wimpov 2 itu, tarik, buang, tarik, buang, 30 kali, 35 kali, tidak harus tepat banget, lalu buang begitu saja, tahan sekuatnya, lalu tarik 15 detik. Wimpov itu begitu, itu satu rit namanya. Tapi karena ini bersama-sama, lalu diseragamkan saja, ya sudah, pakai audio 30 kali, lalu buangnya berapa? 40 detik. Nah itu sebenarnya mau langsung Wimpov 2 itu aman. Tapi kalau mau lebih aman lagi, atau tujuan yang berbeda sebenarnya, tujuan untuk parasimpatetik tone. Makanya paling bagus itu, seperti yang tadi saya tunjukkan, atau saya tunjukkan lagi. Sebelum praktek Wimpov, benar-benar tolong teman-teman simak. Nyari di Youtube saja lebih gampang. WA Group kalau sudah 5 hari, aduh, manjat ke atas nyari. Daripada manjat ke atas WA Group, masuk Youtube saja, Wimpov 1, Jarot. Workshop 1, Jarot. Oke, sekali lagi. Simak modul pembukaan. Ini penting mengenai kesembuhan, yaitu rekentrasi sel. Sesudah itu, simak workshop 2. Apa itu workshop 2? Ini mengenai Wimpov 1. Karena di sini ditunjukkan. Belaki yang ini, ada yang tambahnya Wimpov ini, inilah si Wimpov. Saya tunjukkan bagaimana dia tarik nafas, protek kembang ke atas, tarik lagi tambah dengan dada, posisi tidur itu posisi yang terbaik. Tapi kalau mau sila juga boleh, duduk di kursi boleh, olah nafas Wimpov yang terbaik, malah posisi tidur. Tarik nafas, protek ke atas, sambung lagi. Dadanya naik. Pentok, istilahnya Wimpov, nafas kepala. Ditarik perut, dada, masih ditarik lagi. Dadanya pentok, masih ditarik lagi. Itu namanya kalau istilahnya Wimpov, nafas kepala. Lalu buang. 30 kali, terus ditahan. Kalau Wimpov sendiri sebenarnya ngajarinnya nggak kayak saya. Ya, buang aja. Tapi kalau saya ngajarinnya kan buang habis. Kenapa? Supaya nahannya nggak lama-lama. Jadi kalau Wimpov itu sebenarnya ngajarinnya cuma tarik buang, tarik buang, terus buangnya biasa. Kalau saya kan buang habis. Kenapa? Kalau buangnya nggak habis, tahan-nya lama. Bisa 90 detik, bisa 2 menit. Panjang banget. Kalau kita mau 6 rit, mau 12 rit, berapa lama nanti? Satu jam. Maka buangnya habis. Terus tahan. Nah, bagi pemula, bagi pemula misalnya ikut, tapi hari ini aman, hari ini kita Wimpov 1. Besok mau ikut. Misalnya besok pun yang 7 rit tanpa jeda. Memang Wimpov itu sebenarnya ngajarinya tanpa jeda. Jadi Wimpov itu ngajarinya tanpa jeda. Tapi yang penting nahannya sekuatnya. Jadi sekuatnya itu begitu buang, terus nggak kuat, ya tarik. Nah, waktu tarik itu tahan 15 detik. Terus selesai, itu satu rit. Langsung sambung. Tarik, buang, tarik, buang 30 kali. Buang, tahan lagi sekuatnya. Nanti makanya yang hari ini, waktu selasa, besok kita mau 7 rit tanpa jeda. Nah, jeda itu sebenarnya istirahat itu tambahan dari saya. Kalau pakai audio saya, itu pakai relaksasi. Wimpov 2 berbahaya nggak? Saya gini, ilustrasi saya itu kalau ada di workshop juga, saya jelasin ya. Wimpov 1 itu kayak berenang. Wimpov 2 itu kayak nyelam air. Nyelam air itu kan nahan nafas. Bahaya nggak? Ya bahaya. Bisa mati? Ya bisa. Hipoksia. Oksigen turun nggak naik, kalau mati sih nggak. Tapi otaknya blank. Otak kekurangan oksigen, ya blank. Nah, itu sebenarnya diterangin. Anda kalau simak sekali lagi aja. Jadi sebenarnya kita kayak agak buang-buang waktu. Apa yang diterangin, disilasin lagi. Anda simak doksop 3 jarot. Ini sebelum masuk olah nafas Wimpov 2, Anda simak ini semua yang saya omongin ini, sudah ada nih. Bahkan lebih panjang lagi. Pendidikannya sampai hampir 1 jam. Bahayanya apa? Yang nggak boleh siapa? Kayak yang jantung. Itu diterangin ya. Kalau terjadi bagaimana? Itu sebenarnya dijelasin semuanya. Makanya seharusnya orang itu belajar dulu baru praktek. Lalu apa bahayanya? Ya pernah kejadian. Umur udah 70 lagi. Langsung Wimpov 2. Sudah. Saturasi turun, nggak naik-naik. Sudah. Mulai pusing, mulai geliang, hampir pingsan. Bawa ke rumah sakit. Nah, untung dia telpon saya. Saya tuh nggak pernah angkat telpon sebenarnya. Saya punya 2 HP. Dua-duanya silent seumur hidup. Jadi saya silent. Moodnya silent seumur hidup. Sejak beli sampai sekarang ini, HP saya itu nggak pernah berdering. Memang saking sibuknya. Saya tuh macam-macam pekerjaan. Dari dulu sampai sekarang pun nggak pernah berdering. Silent aja. Paling melihat ada miss call 10 kali. Paling saya jawab. Silahkan VA, nanti saya jawab. Orang ada telepon berkali-kali, saya nggak telepon balik. Cuma jawabnya begitu. Saya pernah jual-beli properti. Orang sudah ngasih DP saya 17 miliar. Telepon saya berkali-kali. Saya jawab. Anda nggak punya appointment dengan saya untuk telepon. Tujuannya mau ngomong apa. Padahal sudah ngasih duit saya 17 miliar. Bukan berarti ngasih duit lalu dapat waktu. Jadi mau telepon, ya appointment dulu. Itu memang saya modelnya begitu kalau soal telepon-menelpon. Kok kemarin itu orang telepon itu tak angkat? Jadi kalau saya punya feeling, saya angkat. Pak, saya saturasi nggak bisa naik. Gimana? Gampang. Olah nafas relaksasi. Itulah kenapa metode yang saya ajarkan sedikit berbeda dengan yang BIMPOV ajarkan. Berbeda juga dengan yang Mas Gunggung ajarkan. Jadi kalau saya itu tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, 15 kali. Istilah saya relaksasi. Tarik hidung, buang hidung 15 kali, baru tarik hidung, buang mulut. Tarik hidung, buang mulut. Tarik hidung, buang mulut. Karena memang BIMPOV mengajarkan buang mulut. Tahan. Jadi kalau saya turun, nggak naik-naik gimana? Segera tarik kuat-kuat. Pelannya tapi itu kuat ya. Kayak narik banyak-banyak. Boleh pakai kayak tahan sebentar. Tarik banyak-banyak, kayak tahan sebentar, buang. Tarik banyak-banyak, tahan, buang. Nah itu cerita yang Bapak turun sampai saturasi 70, naik-naik hanya bisa 80, nggak bisa lebih tinggi. Anda ke rumah sakit, Anda sakit, saturasi di bawah 92, itu udah ambang bahaya. Makanya suster datang, pasti pasang tuh, ventilator, pasang tuh, masker, oksigen. Saya kan bermain-main sampai 30. Anda bisa melihat. Nggak masalah. Diving itu, tapi gini, diving itu turun 1 meter, 2 meter, 3 meter, minggu depan 5 meter, anak saya itu udah bisa di bawah 30 meter. Tapi itu bertahap, kalau nggak muntah darah. Jadi makanya olah nafas itu, terutama bimbof ya. Yang lain, 4 ke atas, langsung aja, mau lompat dari 4 ke 7, 4 ke 12, nggak masalah. Bimbof ini, kalau mau aman, bimbof 1 dulu. Kalau mau langsung bimbof 2, ya tahan sekuatnya. Makanya tahan sekuatnya, jangan dipaksain. Kenapa saya ajarkan bimbof 1? Dengan bimbof 1 seperti hari ini, kita nanti ada yang kesemutan, geringingen, itu biasa. Simak di modul bimbof 1, kok saya kesemutan, kok saya geringingen, kok saya pusing, kalau pusing harus bagaimana. Simak di workshop aja ya. Kalau bimbof 2 ini ada masalah, yaudah, tarik kuat-kuat. Kembali ditanya ke bapak yang tadinya nggak bisa naik, menuju rumah sakit. Yaitu ajaibnya, Tuhan mungkin ya, saya nggak pernah angkat HP. Saat itu tak angkat. Kan nomernya nggak tak safe, nggak tahu dia siapa, apalagi nggak tahu dia siapa. Mungkin saya tahu, ini bayar saya 17 miliar gitu. Nggak ada janji, kenapa saya angkat gitu. Itu saya angkat gitu. Udah, saya ajarin tadi itu, tarik pelan-pelan, buang, tarik kuat-kuat, bahkan buangnya sebenarnya bisa, kalau pelan-pelan memang lebih rasa nyaman. Tujuannya tarik pelan, buang-pelan itu takutnya hilang. Itu sampai di rumah sakit, takutnya periksa, Bapak nggak ada apa-apa, udah pulang gitu. Pulang. Tapi mungkin pasti kepikiran, di tengah jalan turun lagi. Telepon lagi. Pak, tenang, Pak. Pak, tenang, Pak. Tenang. Pokoknya tarik pelan-pelan. Nanti Bapak lihat naik, kan? Udah. Itu nafas tenang aja. Yang penting hatinya tenang. Naik lagi. Karena sambil balik ke rumah sakit, jadi suruh pulang lagi. Pulang lagi, turun lagi. Akhirnya dia pindah rumah sakit yang lain. Ya sampai di situ. Jadi suruh pulang lagi. Bapak ini nggak ada apa-apa. Akhirnya Pak, tenang. Kalau Bapak udah tarik nafas, udah naik itu udah aman. Jadi sebenarnya aman kalau Anda ikutin modul. Jadi nggak sampai yang Anda nggak ikutin modul, Anda telepon saya yang pasti nggak diangkat. Udah jangan panik. Tapi lihat kasus itu, sebaiknya teman-teman simak modul baru praktek. Karena di modul itu udah dijelasin. Kalau pusing bagaimana? Kalau ngeliling bagaimana? Kalau no fly bagaimana? Kalau pingsan bagaimana? Kalau abah ya nggak? Kalau lagi olah nafas itu tiba-tiba kayak ketidur sebentar. Itu dijelasin semuanya. Kok kaki saya kesemutan? Kok muka saya kesemutan? Kok pibisa kesemutan? Kok hidung saya panas? Semuanya dijelaskan. Maka tolong simak workshop sebelum praktek. Sampai jumpa.